Bismillahirrahmanirrahim Yang benar itu kalau orang lagi junub Ya tidak boleh membaca Al-Quran Tidak boleh sholat Itu benar Puasa pun boleh Misalnya di bulan Ramadan ada orang berhubungan biologis menjelang subuh Kemudian pas adan subuh dia belum mandi Dia baru mau mandi Maka boleh saja sah puasanya Tidak hubungannya kecuali dia berhubungan biologis Setelah adan selesai Sudah mulai puasa baru batal puasanya Kata beliau jawabannya adalah riwayat Imam Muslim Dalam suhihnya dari Ibn Umar Bahwa Umar bin Khattab Pernah meminta fatwa kepada Nabi SAW Kepada Nabi SAW dengan bertanya Apakah boleh salah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub Dia baru habis klimaks Kemudian langsung tidur Tanpa mandi Maka beliau berjawab Nabi SAW menjawab Hendaklah ia beruduk Kemudian tidur Sebelum ia mandi Jika ia mau Hadis ini diriwatkan Imam Muslim Dijidik 1 Halaman 249 Juga Ibn Umar RA berkata Umar bin Khattab Artinya boleh tidur Berkata dari Ibn Umar bin Khattab Bertanya Semua itu pernah dilakukan Rasulullah SAW Terkadang beliau mandi lalu tidur Maksudnya mandi dulu baru tidur Sehingga sudah suci Dan terkadang beliau beruduk lalu tidur Hanya uduk bersihkan kemaluan lalu tidur Nanti pagi subuh baru mandi Aku katakan Kata Abdullah bin Abi Qais ini Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keleluasaan dalam urusan ini Artinya Alhamdulillah kalau begitu Bisa mandi bisa enggak Kalau mau istirahat malam setelah Berhubungan biologis Hadis ini suhi riwayat Imam Muslim Jika tidak bisa mandi Apakah ia harus beruduk Ada pertanyaan disitu Jawabannya dianjurkan agar laki-laki dan perempuan Tidak tidur dalam keadaan junub Kecuali beruduk terlebih dahulu Diriwayatkan dalam suhi dari Ummul Mu'minin Bahwa ia mengatakan Jika Nabi SAW ingin tidur dalam keadaan junub Maka beliau mencuci kemaluannya dengan bersih Kemudian beruduk Sebagaimana wuduk untuk sholat Hadis ini riwayat Bukhari Muslim Namun ini bukan kewajiban Tapi hanya sebagai anjuran Artinya kalau orang tiba-tiba tidur boleh Kemudian mau lebih baik pahalanya Sebelum tidur dia uduk Bersihkan kembangan dulu baru uduk Kemudian baru dia tidur Tapi ini bukan kewajiban hanya anjuran atau sunnah Berdasarkan sabda Nabi SAW Ia hendaklah ia beruduk Kemudian tidur sebelum mandi Jika ia mau Juga dari Ummul Mu'minin Aisyah Rasulullah SAW pernah tidur dalam keadaan junub Tanpa menyentuh air sedikitpun Hingga beliau bangun Setelah itu ia mandi Hadis ini juga sahih riwayat Abu Daud Ibn Majan Nasai Dalam Al-Ishrah Hanya ulamak menanggap Mengatakan kalau orang Habis berhubungan biologis Lalu dia membersihkannya Terlebih dahulu kemaluannya Lalu dia uduk Lalu dia tidur Ini jauh lebih aman buat dia Satu sisi Kemaluannya bersih Sehingga dia nyaman tidur Sisi yang lain Juga kalau dia beruduk Dia telah mendapatkan Hadis Nabi SAW Yang berbunyi Siapa yang tidur dalam keadaan beruduk Maka Allah menitipkan malaikat Di sampingnya yang mendoakan Dia setiap dia bergerak Ke kanan dan ke kiri Nanti dia dapat manfaat dari situ ya Maka lebih baik dia mengerjakan Daripada tidak Walaupun boleh dia tidak mengerjakan Jadi ada hikmah-hikmah Kenapa harus beruduk terlebih dahulu Juga sebagian ulamak Menghubungkan masalah uduk Sebelum tidur ini Agar dia tidur dalam keadaan uduk Walaupun ini sunnah Kapan dia dalam keadaan tidur Lalu kemudian dia ingin mengulangi Hubungan biologis dengan istrinya Maka dia pada saat menggauli istrinya Seketika dalam keadaan lagi Tidur atau sadar tiba-tiba Dia juga sudah mendapatkan hadith yang lain Tentang sunnah Kalau ingin mengulangi beruduk Sebagaimana sudah kita bacakan Jadi manfaat uduk ini Dalam keadaan junub Sangat besar sekarang Kemudian disebutkan dalam Aisyah juga Ia mengatakan Yang ini kata Aisyah Istrinya Nabi SAW Menceritakan kepada kita Karena ini masalah dalam rumah Lalu Bilar Datang pada beliau Untuk memberitahukan Waktu solat telah tiba Maka beliau pun bangun S.A.W. lalu mandi Aku melihat air Mengucur dari kepalanya Lalu beliau keluar Dan aku mendengarkan Suara beliau dalam solat subuh Mutarrif berkata Mutarrif ini salah satu Yang sedang mendengarkan hadith ini Aku bertanya kepada Amir Amir ini Yang telah mendengarkan Dari Aisyah Radiyallah Apakah itu terjadi Di bulan Ramadhan Boleh gak Ramadhan begitu Artinya sampai sudah azan Belum mandi junub Maka ia menjawab Ramadhan Atau selain Atau selainnya Sama saja Hadith ini Suhir Ahmad Ibn Abi Syed Dan Abu Ya'ala Penulis juga berkata Hadith ini menerangkan Bahwa hukum ini Berlaku bagi laki-laki Dan perempuan Baik ia berpuasa Pada pagi harinya Maupun tidak Di bulan Ramadhan Maupun selainnya Tapi mandi itu lebih baik Laki-laki dan wanita Mandi sebelum tidur Itu lebih baik Merasakan hadith Abdullah bin Qais Yang mengatakan Aku bertanya Bagaimana Bagaimana yang beliau Lakukan mengenai Janabah Maksudnya adalah Abdullah bin Qais Bertanya kepada Aisyah Tadi Riwayat yang sudah kita bacakan Apakah beliau mandi Sebelum tidur Apakah Ataukah tidur Sebelum mandi Maka Aisyah Menjawab Semua itu Pernah dilakukan Rasulullah Terkadang beliau Mandi lalu tidur Terkadang beliau Berhuduk lalu tidur Aku berkata Segala puji bagi Allah Telah menjadikan Keluasan Dalam urusan ini Kata penulis disini Yang paling tepat Adalah Bagaimana Seseorang itu Mandi Dia mandi Baru dia tidur Kenapa Karena kadang-kadang Kita kalau bangun Tengah malam Belum tentu Punya semangat mandi Sebagaimana di awal malam Mungkin karena dingin Mungkin karena masih ngantuk Hingga akhirnya bisa lewat Solat malam Bisa lewat juga Solat subuhnya Maka lebih baik Seseorang Kalau masih punya kekuatan Tidak ngantuk sekali Dia segera mandi Menyegarkan dirinya Apalagi kalau dia bisa Menutup dengan solat wikir Sebelum tidur itu Sangat baik Artinya dia mandi disini Lebih utama Lebih utama Alhamdulillah